Intro Rasi bintang yang berfungsi sebagai penunjuk arah utara, barat, selatan, dan timur Rasi bintang atau konstelasi adalah sekelompok bintang yang tampak berhubungan Membentuk suatu konfigurasi usia Dalam ruang tiga dimensi, kebanyakan bintang yang kita amati tidak memiliki hubungan satu dengan lainnya Tetapi dapat terlihat Rasi bintang selain terlihat indah Rasi bintang ini memiliki peran dan fungsi yang penting dalam kehidupan manusia Salah satunya adalah sebagai penunjuk arah Zaman dahulu sebelum ditemukan penunjuk arah atau kompas Manusia menggunakan rasi bintang untuk mengetahui arah Namun, tidak semua rasi bintang bisa dimanfaatkan Hanya rasi bintang secara saja yang bisa melakukannya 1. Rasi bintang Ursa Mayor Rasi bintang Ursa Mayor disebut juga bintang biduk Disebut juga gris bir atau burung besar Bagi penunjuk arah utara yang terdiri dari tujuh bintang Rasi bintang ini terletak di bagian lagid utara Rasi bintang Ursa Mayor ini memiliki pola yang sangat dikenal oleh banyak orang Yaitu terdiri dari empat bintang kotak dan bintang lainnya yang berbentuk ekor Kotaknya seperti gayung dan terdiri dari tujuh buah bintang Karena itu juga terkadang rasi bintang ini disebut sebagai konstelasi bintang tujuh Gugusan bintang lain di langit biasanya akan berputar pada malam hari Tapi, halnya dengan rasi bintang ini Ursa Mayor akan selalu berada di lagid utara Tepatnya di atas kutub utara sepanjang tahun Polaris adalah bintang yang paling terang di rasi Ursa Mayor Yang sering disebut sebagai bintang utara atau bintang kutub 2. Rasi bintang Orion Rasi bintang Orion ini cukup berfungsi untuk sebagai penunjuk arah barat Rasi bintang ini banyak ditemukan di langit bagian ekuator dan seluruh bagian langit di bumi Dalam bidang astronomi, rasi bintang ini merupakan rasi bintang paling tua Rasi ini disebut juga rasi bintang pemburu Sangat mudah menemukan rasi bintang ini Rasi Orion ini sangat mudah untuk dikenali Kalau kalian melihat 3 bintang gembar yang berjajar di langit barat Dan dikelilingi oleh bintang terang lainnya, itulah Orion 3 bintang yang sejar itu disebut sabuk Orion 3 bintang lain di bagian atas membentuk kepala yang menunjuk arah utara Lalu arah yang ditunjukkan pedang adalah petunjuk arah selatan Diname Orion yang artinya adalah pemburu Rasi bintang ini digambarkan sebagai seorang laki-laki yang mengacungkan perisai dan pedang Rasi bintang ini didirisikan bagi puter Dewan Neptunus yaitu Orion Yang merupakan seorang pemburu terbaik di dunia Petel Guest atau Alpha Orionis adalah bintang yang paling terang di rasi ini Bintang ini digambarkan sebagai bau Orion Sedangkan bintang yang terang kedua setelah Petel Guest berada di kaki Orion Ia adalah bintang Regal atau Beta Orionis Hal yang membuat Orion menjadi sangat menarik adalah adanya bintang Bellatrix di dalamnya Di mana Bellatrix adalah salah satu tokoh dalam Harry Potter Dan ada juga Petel Guest yang merupakan salah satu judul film anak-anak di waktu dulu Ternyata nama bintang dan nama-nama tokoh termasuk juga Sirius, Kremus, Regulus dan lainnya Dalam dunia perfilman Selain digunakan untuk menunjukkan arah barat Para petani zaman dulu sering menggunakan Orion Sebagai penanda ketika akan menggarap sawah dan ladangnya Tiga, Rasi bintang kruk atau layang-layang Rasi bintang kruk memiliki ukuran yang paling kecil Jika kruk biasanya digunakan untuk menunjukkan arah selatan Rasi ini dari 4 bintang utama Yang kalau ditarik garis akan membentuk seperti layang-layang Biasanya Rasi kruk sering dibuat juga dengan Rasi bintang pari Di balik terang, cahaya keempat bintang Rasi ini juga memiliki satu bintang bantu Yang berukuran lebih kecil dan redup Jika dibandingkan dengan bintang yang lain Setelah menemukan arah utara yang ditunjukkan Rasi ini Harus kalian perhatikan arah yang ditunjukkan oleh posisi Tiga buah bintang utama yang terdekat Sedangkan satu utama yang jauh menunjukkan arah selatan Bintang yang paling terang dalam Rasi ini adalah Alpa Krukis atau Akruk Dan biasanya dalam peta Rasi Bintang akan diberi simbol Alpa Bintang yang memiliki warna biru dan putih ini digunakan para peluja menurut Sebagai penunjuk arah selatan Karena mereka sangat mudah dilihat dengan mata telanjang Yang keempat adalah Rasi Bintang Skorpio Yang menunjukkan arah tenggara atau timur Rasi Bintang ini juga sering disebut sebagai Rasi Bintang Kalajang King Karena garisnya membentuk Kalajang King Tidak seperti Rion Rasi ini agak sulit ditemukan di lagu malam Karena jumlah bintang yang membentuk konsilasinya cukup banyak Di Indonesia Rasi Bintang Skorpio ini memiliki nama yang beragam Tergantung pada letak Rasi Bintang tersebut Saat terletak di bagian timur Rasi Bintang ini dikenal dengan sebutan Rintang Kolopodoyong Penamaan tersebut diambil dari formasi Bintang Skorpio Yang membentuk seperti batang pohon kelapa yang miring Saat terletak di bagian barat Rasi Bintang Skorpio dikenal dengan sebutan Rintang Banyak Angkrem Makna dari penamaan tersebut adalah angsa yang mengeram Sebab saat berada di langit bagian barat Bagian ekor Rasi Bintang ini menyerupai lahir angsa yang sedang mengeram Ada satu bintang yang terdiri sendiri Yang sangat terang Yang berada di ukur timur Yang menunjukkan arah timur Yaitu yang disebut Bintang Timur Itulah Rasi Bintang Yang berfungsi sebagai penunjuk arah Utara, Barat, Selatan, dan Timur Pada malam hari Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!